Intro Seorang penjual jus Di sebuah pasar tempat berkumpulnya banyak toko, ada seorang pria yang memiliki toko yang menjual kain. Suatu hari, datang seorang janda dengan sedikit jus dan minuman dagangannya. Kemudian ia duduk di depan toko tersebut untuk berjualan. Si janda tersebut tidak bermaksud membuat sempit toko si penjual kain itu. Tetapi, setiap orang yang melewati toko tersebut justru malah membeli jus, dikarenakan cuaca yang panas. Biasanya, banyak orang yang melihat dan melirik toko penjual kain tersebut bahkan membeli kainnya. Hingga suatu hari, si pemilik kain itu mengusir janda tersebut. Lalu janda tersebut mencoba meminta maaf kepadanya dengan segala cara untuk mengizinkannya duduk di depan tokonya dan mengatakan kepadanya bahwa ia membesarkan tiga anak yatim piatu dan ia sangat membutuhkan biaya. Tetapi, pria itu bersikeras mengusirnya. Apalah daya? Janda itu pun meninggalkan tempat tersebut setelah mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa. Selama sebulan, pria itu tidak satupun menjual dagangannya karena sepi pelanggan. Tak seorang pun dari pelanggannya datang untuk membeli darinya seperti waktu lalu. Dia pun bertanya kepada pedagang di sampingnya, apakah dagangannya baik-baik saja? Para pedagang pun mengatakan kepadanya bahwa kondisinya sebenarnya baik-baik saja. Namun, ada seorang pejual kain yang berada di sisi jalan yang justru selalu mendapatkan banyak pelanggan belakangan ini dan semua orang datang kepadanya. Lalu pria itu pun pergi ke toko kain tersebut dan menemukan janda itu sedang duduk di sebelah toko tersebut di samping tempat kecil sambil menjual minuman ringannya dan jus. Lalu ia pun menghampiri pemilik toko untuk menanyakan apa yang terjadi. Lalu si pemilik toko pun mengatakan kepadanya bahwa sejak datangnya janda tersebut, bisnisnya semakin membaik dan bahkan jualannya bisa dibilang yang terbaik, bahkan keuntungannya berlipat ganda. Ia pun memutuskan untuk memberi janda tersebut kios kecil di sampingnya agar dirinya tidak kepanasan karena terik matahari. Lalu pedagang kain tersebut faham bahwa Allah telah menjadikan janda tersebut sebagai sebab luasnya rezeki orang yang berdagang. Tetapi ia bahkan tidak bersyukur kepada Allah dan malah mengusirnya. Sehingga akibatnya Allah memberinya cobaan hingga penjualannya sangat sepi. Seandainya ia mengamalkan sabda Nabi Orang yang menjaga janda atau orang miskin maka ia seperti orang mujahid yaitu pejuang yang berjuang di jalan Allah. Maka ia akan beruntung di dunia dan di akhirat. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا لَكُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ PEMBICARA 1